Halo teman-teman semua, nama aku Melia, aku dari Jakarta, dan aku sedang menempuh pendidikan dokter di National Chongqing University di Taichung, Taiwan. Hari ini aku mau sharing ke teman-teman semua alasan kenapa aku memilih dan kenapa teman-teman harus memilih NCHU sebagai pilihan universitas untuk pendidikan teman-teman selanjutnya. NCHU sendiri atau National Chongqing University terletak di Taichung, Taiwan, jadi ada di sentral Taiwan, dan dia itu jaraknya sekitar 2 jam by car, jadi by drive, driving car itu 2 jam kayak Jakarta, Bandung, lalu ke Kaohsiung juga 2 jam, jadi bener-bener di tengah. Taichung itu cuacanya sangat nyaman, jadi kalau lagi musim panas, nggak sepanas yang di selatan, dan kalau musim dingin juga nggak sedingin yang di utara. Jadi menurut aku sangat oke untuk kita orang Indonesia yang dari iklim tropis, jadi nggak terlalu ekstrim. Walaupun kadang-kadang ya kedinginan juga sih, tapi ya namanya sudah di negara yang 4 musim, jadi harus menyesuaikan. Dan menurut aku itu juga salah satu pengalaman yang nggak akan terlupakan sih selamat tinggal di Taiwan. Oke, jadi NCHU sendiri sudah berdiri dari tahun 1919, jadi kurang lebih sudah 100 tahun lebih. Ya, kan 2024, dari 1919 itu sekitar, berarti sudah mau 105 tahun, mau berulang tahun ke 105 tahun. Jadi, bisa dibilang NCHU itu tidak mudah dan sudah punya pengalaman ratusan tahun, ratusan ya, udah ratusan, udah seratusan. Nah, di NCHU sendiri ada 12 college, ada medicine, ada agriculture, ada science, engineering, liberal arts, life science, veterinary, lalu management, low end politics, innovation and industry, lalu ada electrical engineering, dan circular economy. Jadi, 12 college ini ada yang berbahasa Inggris, yang agriculture. Nah, aku sendiri, dokter management itu di bawah basis administrasi di NCHU. Jadi, satu area ada yang di Taichung, ada yang di Nantau, tapi mayoritas semua college itu ada di Taichung. Lalu, empat forestation, ada Hoi Sun, Tong Shi, Wenshan, Xinhua, itu ada di NCHU. Jadi, rindang banget di kampusnya, sangat bagus, sangat buat mata tuh enak gitu, karena hijau. Lalu, di kampus facility-nya ada library pastinya, lalu ada auditorium, ada danau untuk santai-santai juga. Lalu, ada, apa namanya, kayak sungai, tapi bukan sungai gimana gitu, pokoknya dia tuh kayak tempat buat jalan-jalannya. Lalu, strong point-nya di NCHU itu apa sih? NCHU itu adalah salah satu universitas yang diakreditasi Ministry of Education Taiwan dan satu-satunya di Taichung. Ya, dia salah satu yang di Taiwan dan satu-satunya yang di Taichung. Lalu, NCHU juga adalah top 5-nya, top 5 university by Higher Education Sprout Project yang dicanangkan sama Ministry of Education Taiwan. Oke, jadi di NCHU sendiri, ini adalah kampus yang eco-friendly, jadi yang sangat ramah lingkungan. Nah, di NCHU banyak nggak sih international students-nya? Banyak ya, teman-teman. Jadi, kita bisa, kalau misalnya di kira-kira ya, di kira-kira tuh kurang lebih international students sekitar ada 800-an, ya hampir seribu tuh ya. Berarti itu udah kayak seluruh murid itu ada sekitar hampir 14.000 dan international students-nya ada sekitar 800, jadi kurang lebih ada 6%. Nah, selain itu, NCHU juga berpartner dengan 390 kampus di luar negeri yang kita, orang internasional ya, misalnya international students juga dibolehkan untuk exchange atau dual degree, ambil program dual degree di NCHU dan dapat degree juga dari universitas lain yang ada di negeri negara lain. Jadi, banyak teman-teman bisa langsung cek di oia.nchu.edu.tv Lalu, kampus live-nya apa sih? Ada dormitory, pastinya ada asrama, ada cafe, terus masing-masing college itu ada gedungnya sendiri dan itu semua berfasilitas. Oke, teman-teman, selain itu yang paling penting apa? Iya, beasiswa kan. Di NCHU sendiri, itu menyediakan NCHU scholarship. Tapi kalau teman-teman mau daftar scholarship lain, boleh nggak? Boleh. Ya, teman-teman, tapi hanya boleh satu, pilih di akhir. Jadi, kayak kalau misalnya mau keterima nih, cuma boleh pilih satu. Nggak bisa kayak ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Nah, selain NCHU scholarship, teaching assistant scholarship, itu ada juga yang namanya Taiwan Government Scholarship. Itu biasanya dari Ministry of Education, kalau dari Indonesia. Itu bisa apply di TETO. Lalu, ada yang namanya itu ACID Scholarship Projects, itu untuk kita juga, untuk negara-negara Asia Tenggara. Ada juga yang namanya itu TIGP Scholarship. Ada yang namanya ICDF Scholarship untuk International Master Program in Negeri Business. Lalu, NCSU Scholarship yang aku tadi bilang dan NCSU Elite Scholarship untuk teman-teman yang mungkin udah jadi guru atau dosen di Indonesia dan memelanjutkan pendidikannya di Taiwan. Oke, teman-teman, aku berharap semoga video ini membantu teman-teman biar bisa menjangkau wawasannya, teman-teman. Semoga video ini membantu dan terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di NCSU! Sampai jumpa di NCSU! Sampai jumpa di NCSU! Terima kasih.